Saudara Polres Sukabumi menggelar patroli terkait operasional jam malam di wilayah kota Sukabumi, Jawa Barat. Petugas langsung membubatkan warga yang terlihat berkerumun di beberapa tempat yang buka hingga malam hari. Patroli ini digelar sesuai dengan surat edaran wali kota dan maklumat Kapolri untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah jam buka operasional yang hingga pukul 8 malam. Polres Sukabumi kota juga bersama pemerintah daerah akan melakukan tes cepat kepada wisatawan yang masuk ke kota Sukabumi. Malam ini kami jajaran Polres Sukabumi kota melakukan pengecekan ke hotel-hotel, tempat hiburan, resto, kafe yang ada di wilayah hukum Polres Sukabumi kota. Untuk memastikan apakah sosialisasi yang kami sampaikan kemarin terkait dengan pelarangan perayaan-perayaan malam tahun baru, kemudian dilarang mengadakan konser musik, kemudian dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan kerumunan atau keramaian di tempat-tempat tersebut. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur terhitung mulai selasa malam hingga Sabtu malam 2 Januari 2021, jajaran Forkopinda Kabupaten Sidoarjo sepakat untuk memperlakukan kembali jam malam yang diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain melakukan penyekatan di tujuh titik pintu masuk Kabupaten, aparat gabungan juga akan melakukan penyisiran terkait penegakan aturan jam malam dan protokol kesehatan. Semua dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19 pada jelang tahun baru. Selain kita melakukan penyekatan atau penutupan yang menuju ke arah kota Sidoarjo, untuk pemperlakuan jam malam ini kita juga melakukan di area-area publik, seperti warung kopi, restoran, kemudian tempat-tempat keramaian lainnya. Semuanya harus mentahati jam malam, yaitu pukul 21.00. Ini kita melakukan sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan keputusan dari pemerintah daerah.